Kemudian kita membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah enggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati enggak ada contoh dan enggak akan sampai. Imam Syafi mengatakan demikian. Kadang-kadang berkathir bahwa Imam Syafi berpendapat bahwa enggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang. Enggak bisa, enggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kalau masih-masih ke orang. Jadi Al-Fatihah enggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, benarkah Imam Syafi mengatakan bidah pada orang yang menghadiahkan bacaan Al-Fatihah pada orang yang meninggal? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan para sahabat Imam Syafi dan murid-muridnya yang menjelaskan tentang sikap Imam Syafi dalam konteks ini. Imam Syafi mengakui bahwa memberi hadiah pahala bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran adalah sesuatu yang telah dilegalitaskan oleh ulama-ulama sunnah. Dan Imam Syafi telah menegaskan dalam kitabnya Fat Al-Mu'in yang berbunyi. Dan dari salah satu anugerah Allah yang luas adalah Allah memberi pahala kepada orang yang bersedekah untuk orang yang meninggal. Di dalam kitabnya pun Imam Syafi menjelaskan bahwa hukum membaca Al-Quran di sisi mait dan disusul dengan doa. Maka hukumnya sunnah, bukan wajib, dan bukan bidah apalagi haram. Beliau lebih menegaskan lagi bahwa doa-doa yang dipanjatkan setelah membaca Al-Quran akan lebih besar harapannya terkabulkan. Dipertegas lagi oleh para pakar Fiki Imam Syafi yang menyatakan bahwa sebuah doa yang dikemas dalam suatu ritual bacaan tahlil dan pujian dan kemudian diniatkan untuk orang yang telah meninggal maka si mait mendapatkan manfaat. Bahkan menurut Kiai Hasim Asyari pendiri Nahdlatul Ulama, Imam Syafi sendiri sering menghadiahkan Pahala bacaan Al-Quran penuh 30 jus untuk Imam Hanifah yang merupakan kakak dari gurunya dan beliau lakukan itu berkali-kali. Sejarah ini menjadikan jelas, Imam Syafi tidak anti sedekah pahala, tidak anti tahlilan dan yasinan. Justru beliau adalah teladan utama. Beliau tidak mengatakan itu bidah, haram, apalagi mengatakan pengamalnya adalah ahli neraka. Sahabat beriman, keberadaan anak dan mendidik menjadi anak yang soleh juga termasuk dalam usaha atau amalan yang dilakukan orang tua semasa hidup yang mana manfaatnya akan dirasakan setelah meninggal. Dan banyak dalil yang menjelaskan bahwa doa dan amalan anak-anak soleh akan sampai dan dirasakan manfaatnya oleh orang tuanya. Dan kita tahu itu.